Intro Selamat datang di program acara kami yaitu FWB, Fokus Wisata Budaya Hari ini saya akan membawa pemirsa dalam perjalanan menarik ke salah satu tempat yang wajib dikunjungi di daerah Jakarta Barat dengan keindahan dan sejarahnya yang khas dari setiap daerah di Indonesia yaitu Museum Tekstil Perjalanan dimulai dari Stasiun Cikarang Stasiun ini terletak di pusat kota dan mudah diakses oleh berbagai transportasi Stasiun Cikarang juga merupakan pusat awal KAI Komuter Perjalanan KRL menggunakan Rute Cikarang sampai Kampung Bandan Menuju pemberhentian di Stasiun Tanah Abang Total perjalanan ini hanya dikenakan biaya Rp5.000 Yuk ikutin terus Terima kasih telah menonton! 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 Setelah berhenti di Stasiun Tanah Abang Lalu keluar dari Stasiun Tanah Abang Kita hanya perlu menikmati perjalanan dengan berjalan kaki Rute dari Stasiun ke Museum sangat mudah dijangkau Dengan mengikuti jalan utama, Anda akan melewati beberapa persimbangan dan melihat tanda-tanda yang mengarahkan pemirsa ke museum tekstil. Jaraknya sekitar 600 meter dan dapat ditempuh dalam 7 menit dengan berjalan kaki untuk sampai ke lokasi. Untuk harga tiket masuk museum sangat terjangkau, mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nina Rosmala. Kali ini saya sudah berada di museum tekstil. Di sini saya akan menjadi pemandu sekaligus yang akan menemani kalian untuk menjelajahi setiap sudut museum ini. Bersiaplah untuk menyaksikan keseruan beragam budaya dan sejarah yang tak terlupakan. Yuk ikutin terus! Museum Batik adalah sebuah tempat yang memamerkan dan melestarikan keindahan batik Indonesia. Terletak di pusat kota, museum ini menjadi tempat yang penting untuk mempelajari sejarah, proses pembuatan, dan keunikan motif-motif batik yang beragam. Saat memasuk ke museum, pengunjung akan disambut oleh banyaknya kain batik megah dari beberapa khas Indonesia, yang menggambarkan keindahan dan keanggunan masa lalu. Sebelum kita mulai menjelajahi koleksi yang menakjubkan, mari kita dengarkan sedikit sejarah tentang museum ini. Diresmikan pertama kali pada tanggal 28 Juni tahun 1976 oleh Ibutin Soeharto. Museum tekstil telah menjadi tempat yang penting untuk mempelajari dan mengapresiasi warisan budaya yang kaya di dalamnya. Nah, di sini terdapat berbagai koleksi kain batik dari berbagai daerah. Yuk kita lihat keindahannya. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2010, setelah batik dianggap sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda, diresmikanlah Galeri Batik Indonesia di Museum Tekstil yang bekerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia dan menyajikan koleksi batik dari seluruh Indonesia. Nah, di sini terdapat kain batik sulur-sulur dari daerah DKI Jakarta. Ini merupakan koleksi museum tekstil sendiri. Ragam hias batik berupa sulur-sulur, daun dan bunga yang saling bersambung dikenal dengan nama lunglungan. Latarnya dipenuhi dengan garis-garis mengikuti bentuk motif disebut omah garing. Batik karta Satyawati sangat khas yang memadukan desain warna dan isen-isen yang menawan. Museum Tekstil di Jakarta Barat ini menjadi museum pertekstilan yang terbesar di Indonesia, sehingga sudah pasti memiliki koleksi yang terhitung banyak, yakni sekitar seribu buah koleksi tekstil tradisional dari berbagai provinsi, yang dikelompokkan seperti kain tenun, kain batik, peralatan dan campuran. Setiap pengunjung dapat menyaksikan eneka jenis kain batik bermotif geometris sederhana hingga yang bermotif rumit. Di museum tekstil sendiri, selain banyaknya koleksi batik dari berbagai daerah, di sini juga terdapat kain dan baju dari berbagai daerah. Salah satunya itu adalah dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, sekarang kita berada di Kid Zone. Yuk, kita belajar di museum! Museum Tekstil juga menyediakan ruang edukasi yang dirancang khusus untuk mengadakan berbagai kegiatan dan program pendidikan. Di sini, di area Kid Zone, anak-anak dan remaja dapat belajar tentang sejarah dan motif batik dari berbagai suku daerah. Kita juga bisa mencoba baju batik dari setiap khas daerah. Terdapat baju model panjang untuk perempuan dan pendek untuk laki-laki. Melalui upaya ini, museum berharap dapat melestarikan kekayaan budaya dan membentuk generasi yang mencintai dan menghargai warisan nenek moyang. Setelah kita mengunjungi gedung pameran utama, sekarang saya sedang berada di galeri batik yang bertepatan di sebelah gedung pameran utama. Yuk, kita masuk! Saat masuk galeri batik, kita diharuskan untuk mengisi buku tamu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nina Rosmala dari Kampus Universitas Singapura Bangsa. Di sini saya izin mewawancarai terkait sedikit ingin tahu lebih dalam tentang museum tekstil ini sendiri ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Aku dengan Evi. Nah, Ibu kira-kira Ibu itu sudah berapa lama ya jadi pengurus di museum tekstil ini sendiri? Nah, Ibu itu sebenarnya dari YSM Batik Malaysia. Nah, YSM Batik Malaysia itu berada di museum tekstil karena kerjasamanya museum tekstil dengan YSM Batik Malaysia. Nah, Ibu salah satu karyawan dari YSM Batik Malaysia. Ibu di sini sudah 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun. Sudah lama banget berarti ya? Nah, kira-kira ada berapa banyak sih kain batik yang ada di sini tuh? Kalau koleksi dari YSM Batik Malaysia itu ada 300 karena sebagian sudah disumbangkan ke museum Batik Indonesia yang di Taman Mini. Jadi, sisa dari sini ada 300, yang di display itu ada 120 kain. Oh, jadi ada yang di Taman Mini juga ya? Nah, kira-kira apa yang kesan para pengunjung dengan sudah berkunjungnya ke museum ini? Maging pasti. Magingnya apa yang mereka lihat di pasaran, setengah yang ada mereka lihat di sini, beda. Nah, menurut Ibu adakah tantangan terbesar dalam menjaga atau memelihara koleksi ini sendiri? Kan kita nggak tahu ya, walaupun kita sudah naruh larangan untuk menyentuh, kadang ada aja yang iseng menyentuh gitu. Kebetulan kalau di sini, di Galeri Batik ini, kita displaynya itu sudah tarap internasional. Jadi, nggak bisa disentuh dan nggak bisa difoto. Kalau apa pun bisa difoto pun itu pasti ada bleed, ada cahaya, ada panturan kalian di kainnya ya kan? Jadi, kita udah nggak bisa. Jadi, kita aman. Untuk galeri batik ya, ini nggak masalah. Jadi, keamanannya itu udah benar-benar ya, udah internasional. Nah, Ibu segitu aja. Mungkin dari kita terima kasih untuk informasinya. Mohon maaf mengganggu waktuannya, Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Galeri Batik yang menyimpan puluhan jenis kain batik dari seluruh daerah di tanah air. Ada batik dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan masih banyak lagi yang dikelompokkan dalam ruang berbeda. Selain kain, di sini juga terdapat satu ruang bernama interior yang memamerkan satu set lengkap tempat tidur beserta sopa dengan pelapis kain batik. Nah, setelah tadi kita melihat berbagai koleksi batik dari berbagai daerah, sekarang kita akan menuju ke Pendopo Batik untuk melakukan membatik langsung dengan pemandunya. Yuk, ikutin terus. Nah, sekarang saya sudah berada di Pendopo Batik. Yuk, kita lakukan kegiatan membatik. Mari kita masuk. Terima kasih telah menonton! Setelah melihat koleksi aneka tekstil, pengunjung bisa ikut workshop membatik dan membuat jumputan yang ada di Pendopo Batik. Adapun, jumputan adalah pembuatan motif kain dengan metode ikat celup. Untuk biaya membatik dan jumputan dikenakan biaya penggantian material sebesar Rp40.000. Dan kita akan dijelaskan tata cara membatik oleh penjaga di sana. Pengelola juga sudah menyediakan aneka pola batik, kain ukuran 40x40 cm, lilin, dan segala hal yang diperlukan untuk membuat motif batik, dari awal hingga akhir, dan bisa dibawa pulang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!